Sudah reaksi unjuk rasa yang terjadi di depan Mabes Polri Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Ya, unjuk rasa dilakukan untuk memprotes proses penerimaan calon Tarunakpol di Polda Nusa Tenggara Timur. Adu mulut antara polisi dengan seorang pengunjuk rasa tak terhindarkan ketika sejumlah masyarakat asal Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam solidaritas berah putih menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta Selatan. Adu mulut bahkan hampir menjadi ajang adu jotos karena para pengunjuk rasa membakar ban. Polisi yang bertindak tegas akhirnya memadamkan ban yang dibakar pengunjuk rasa. Unjuk rasa dilakukan untuk memprotes proses penerimaan calon Tarunakpol di Polda Nusa Tenggara Timur yang dinilai melanggar peraturan dan didominasi warga luar daerah. Dari hasil seleksi penerimaan calon Tarunakpol tahun 2024 di Polda NTT, dari 11 Tarunakpol yang dinyatakan lulus, hanya satu putra daerah NTT. Sedangkan sisanya didominasi oleh orang luar daerah. Mereka pun mendesak Polri untuk membentuk tim investigasi terhadap dugaan kecurangan pejabat Polda NTT selama proses penerimaan Tarunakpol. Tarunakpol, orang tua yang ASN, TNI Polri, minimal 6 bulan sudah berdomisili di wilayah ketika anaknya mendaftar. Sedangkan Pak Kepolda itu ketika penutupan pendaftaran baru menjawab 5 bulan di sana. Bagaimana kemudian anaknya bisa memperoleh keterangan domisili sudah 7 bulan. Ini kan jadi pertanyaan publik. Yang kedua, kami berharap ada juga kebijaksanaan Pak Kepolda, eh Pak Kepolda, eh Pak Kepolda, supaya ada penambahan kuota untuk anak-anak ASNTT. Kita tidak menentukan siapa, terserah nanti dari hasil seleksi itu yang nilai tinggi ya kita minta dimasukkan.